Dipecat PDIP, Budiman Sujat Miko mengaku tak masalah padahal dulu bilang bakal sedih. Budiman Sujat Miko yang kini resmi dipecat dari PDIP. Usai deklarasi dukung Prabowo Subianto sebagai capres, 2024, DPP-PDIP memberikan sansi kepada Budiman Sujat Miko. DPP-PDIP resmi melakukan pemecatan terhadap Budiman Sujat Miko sebagai kadernya per Kamis, 24 Agustus 2023. Dalam surat pemecatan yang diterima Tribunews.com, surat itu ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto tertanggal 24 Agustus 2023. Hal itu, buntut dari langkah Budiman mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo dalam acara sukarelawan Prabowo Budiman bersatu di Marina Convention Center, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat, 18 Agustus 2023. Budiman menyuarakan dukungannya untuk Prabowo di saat dirinya masih menyandang status kader PDI Perjuangan, Parpol yang mengusung Ganjar Pranowo. Langkah Budiman itu kemudian mendapat kecaman dari PDIP. Sebab, PDIP telah memutuskan mendukung Ganjar Pranowo. Sementara itu, Budiman Sujat Miko mengaku telah menerima surat pemecatan sebagai kader, PDIP. Budiman mengatakan dirinya tak bermasalah terhadap surat pemecatan tersebut. Meskipun sebelumnya dia sempat mengaku akan sangat sedih bila PDIP memecatnya sebagai kader.